Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Nah di video kali ini masih loh seputar tentang tutorial bagaimana menggambar pemandangan alam dengan sangat sederhana Ini dikhususkan bagi level pemula atau untuk anak-anak level SD Bagi teman-teman semua yang memiliki putra atau putri yang masih di tingkat SD Atau bahkan bagi teman-teman semuanya yang juga masih pengen menggambar tapi pengen yang pemula atau yang ringan-ringan saja Silahkan menikmati gambar untuk episode yang ketiga ini Nah pemandangan alam ini gak usah pakai di sketch aku rasa Jadi langsung aja gambar pakai spidol snowman ya Spidol warna hitam Kemudian langsung kita warnai Nah gradasi warna seperti biasa Bagi matahari dan kemudian yang mendekatinya itu biasanya berwarna lebih cerah ya teman-teman Oh iya teman-teman Ini gambarnya aku redraw dari kakak Vivitan Di video youtube beliau itu banyak sekali gambar-gambar pemandangan yang sangat sederhana tapi cantik sekali terlihatnya gitu ya Jadi untuk gradasi warna yang aku tampilkan pun juga tidak menonton sama dengan drawing dari yang kakak Vivitan Jadi aku memodifikasi sendiri sesuai dengan biasanya kepribadian aku ya Kemudian masih sesuai juga dengan beberapa pemandangan alam yang gambar-gambarnya pernah aku lihat di youtube Nah teman-teman semuanya ini aku menggunakan crayon dari Weber Castle Jadi episode sebelumnya sampai dengan hari ini aku masih setia dengan Weber Castle Nah aku ingin sekali sebenarnya mencoba dengan menggunakan crayon titi atau crayon dari standart ya Sebenarnya aku pengen banget tapi karena di Maluku Utara ini sangat sulit untuk mendapatkan crayon dengan warna yang lengkap Jadi disini hanya ada mungkin 12 warna seperti itu Jadi nanti aku coba untuk cari di online ya Kemudian aku akan terapkan pada gambar yang bertema lainnya begitu Oh iya teman-teman kalau di dalam gradasi warna itu memang pada saat kita mau melanjut kepada step berikutnya Jadi ketika kita akan mewarnai dari mulai matahari sudah selesai kemudian ke gunung misalnya seperti ini Maka kita sudah harus mempersiapkan gradasi warna langsung ya Jadi sudah disiapkan misalnya 3 sampai dengan 5 crayon untuk kita gradasi Jadi kita tidak perlu pada saat mewarnai kemudian mencari di tempat crayonnya Aku pakai yang mana lagi ya Tidak begitu ya Itu akan semakin memudahkan kalian untuk mematch gradasi dari warna satu ke warna lainnya Oh iya teman-teman Jadi gambar ini adalah gambar yang aku ajarkan kepada putriku sebelum mengikuti lomba menggambar sekota Sovivi Maluku Utara Jadi aku memberikan rekomendasi dari gambar di video Youtubenya Kakak Vivitan Kemudian untuk memodifikasi warna dia modifikasi sesuai dengan kesenangannya Dan Alhamdulillah mendapatkan juara yang kedua Oh iya ada gak sih dari teman-teman semuanya yang persis seperti aku Jadi menghabiskan me time-nya atau waktu luangnya diselah tidak ada kegiatan Itu adalah untuk menggambar atau untuk melakukan kegiatan seni lainnya Kalau aku sebagai ibu rumah tangga Karena aku harus mengikuti suamiku untuk tugas di Maluku Utara Dimana aku untuk sementara off tidak bekerja Maka kegiatan aku ya seperti ini Menggambar, kemudian merangkai bunga, kemudian memasak Kalau aku bosan memasak berarti aku melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik lainnya Jadi waktu itu kayaknya gak terasa teman-teman Karena kalau pun keluar untuk jalan-jalan Itu kita pasti inginnya dengan keluarga Jadi me time aku ya seperti ini Kalau teman-teman me time-nya ngapain I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G A, B, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Bye yesterday Bye 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 selamat menikmati 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 ketika air abc selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati